Head of Operation and Sporting Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Dian Dilato, membantah pelaku unboxing salah satu motor World Superbike atau WSBK Mandalika sebagai bagian panitia pelaksana. Kasus unboxing motor Dukati mencuat setelah Speed Week memberitakan kejadian tersebut. Dugaan tersebut dipublikasikan berdasarkan rekaman video dan gambar salah satu panitia lokal WSBK Mandalika membuka kotak kargo Dukati. Tak hanya itu, staff tersebut juga terlihat mengutak-atik motor pembalap Michael Rinaldi. Bahkan hal tersebut juga dijadikan konten media sosial dan YouTube. Saat ini, oknum ini duga pelaku telah dipecat. Lazimnya, kargo logistik para pembalap WSBK hanya boleh dibuka oleh otoritas kepabeanan negara setempat dan tim pemilik kargo untuk menjaga spionase dan manipulasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Direktur Eksekutif SBK Gregorio Lavilla lantas menyampaikan permintaan maaf kepada Dukati. Lavilla juga mengaku telah memecat panitia lokal yang melakukan tindakan tidak terpuji yang memalukan Indonesia tersebut. Direktur Sport Dukati, Paolo Ciabati, marah dengan insiden ini. Kejadian tersebut dianggap kemunduran dan hanya terjadi saat balap internasional berlangsung di negara-negara dunia ketiga, yaitu 40 tahun lalu. Hingga kini belum diketahui apakah box kargo tim pabrikan lainnya juga dibongkar. Saat ini, penyelidikan internal oleh MGPA sedang dilakukan untuk memberikan kepastian kepada tim lain. Diketahui, sebagian besar kru dan staff tim-tim WSBK 2021 di Mandalika belum tiba di Indonesia. Mereka dicadwalkan tiba di Lombok pada Minggu 14 November dan Senin 15 November 2021. Setelah itu, mereka akan menjalani karantina selama dua hari. Sementara itu, beberapa perwakilan Dorna sudah tiba di lokasi menjelang ajang Idemitsu Asia Talent Cup sebelum WSBK Indonesia dihelat pada 19 hingga 21 November. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton